Sesudem dilapor ke gadis di Pelembang, kebit Propam, Podasumsel, dua oknum perwira pertama, Polres Banyu Asin, mak ini sudem diperiksa oleh penyidik. Status laporan pelapor dari penyelidikan, mak ini sudem naik ke tahap pemeriksaan. Disampiki oleh kabit Propam, Podasumsel, Kompenspol Agus Halimudin, kedua oknum perwira pertama, Polres Banyu Asin, sudem diperiksa oleh penyidik Propam, termasuk bini dari oknum perwira yang ado pas kejadian. Ditambah ke kabit Propam, status laporan pelapor pun sudah binaik ke dari penyelidikan ke tahap pemeriksaan terhadap terlapor. Untuk tahap selanjutnya, pit Propam Podasumsel bakal nyidang ke terlapor. Saksi istri terlapor sudah dilaporkan? Sudah, sudah dilaporkan semuanya. Prosesnya seperti apa, Pak? Ya, betul sudah seperti yang dilaporkan, sudah diproses dan sudah diperiksa. Sekarang sudah ditingkatkan ke tingkat pemeriksaan. Ini untuk sidang kode etiknya belum, Pak Kabupatenya? Belumlah, baru ditingkatkan dari penyelidikan ke pemeriksaan, nanti akan proses pemeriksaan, dan kemudian akan persidak. Diberitakan sebelumnya, seorang gadis di Pelembang diduga jadi korban pengeroyuan oleh dua oknum pelisi yang berpangkat AKP. Korban ngaku sedang dileceh ke dengan caroh di senggol dadonyo pas berjalan ke WC. Korban yang emosi kemudian nyiram ke Banyu ke oknum pelisi tersebut sehingga terjadi kericuhan di jeru diskotik. Tidak cuma sampai di situ, kericuhan terjadi lagi pas di luar diskotik. Pini oknum pelisi itu menjengkut rambut pelapor serta dikeroyok. Sesudem kejadian pelapor langsung membuat laporan pidana umum sama etik di Bit Propampol dan Sumsel.